Hai Assalamualaikum, selamat datang lagi di channelku Sadrina Buat kamu yang baru gabung di channel aku Hai hai, selamat datang Seneng banget bisa ketemu sama kamu Di video kali ini aku mau ngebahas tentang produk bedak yang murah banget Bisa dipake dari remaja Gampang banget dicarinya Tanya bagus juga Packagingnya unyu-unyu Dan let's see apakah dia beneran bagus atau enggak Aku sengaja banget belum pake produk bedak apapun di muka aku So bener-bener aku mau ngeliatin ke kamu langsung Gimana finishnya, gimana rasanya Dan awet atau enggak ya di kulit aku yang cenderung oily ini So buat kamu yang penasaran Yuk nonton sampai selesai So ini dia produknya Aku punya Emerald Lovely Disini ada yang loose powder dan juga ada yang compact powder Untuk harganya sendiri, jujur aku pas pertamanya kaget banget Karena untuk loose powdernya aja harga itu cuman goceng Alias Rp. 5.000 doang beb Terus untuk compact powdernya ini kamu juga bakal kaget Karena harganya itu sekitar Rp. 7.000-9.000 So ini bener-bener murah banget kan beb Kamu bisa cari di supermarket Atau kalau susah langsung beli online aja Nanti akan aku kasih linknya di description box So check aja Buat yang mau belajar-belajar makeup Tapi masih budgetnya tuh minim Kamu bisa coba beli ini aja ya Dan mereka juga akan claim Kalau Lovely powder ini cocok di semua jenis kulit Dan dia juga udah dermatology tested Jadi kamu gak usah khawatir ya pakenya Karena meskipun murah, tapi dia udah dites secara dermatologist gitu sih katanya ya Dari warnanya kayak emang mereka udah sengaja gitu loh Ini diperuntukkan untuk para kemajaan Dan baik itu di produk loose powdernya Ataupun compact powder dari Emerald Lovely White ini Di boxnya itu dia udah ngangkap banget Ada shadenya, ada ingredientsnya apa aja Terus ada claim-claimnya gimana Dan ada expired date-nya juga Terus nih beb, untuk shadenya sendiri Mereka punya beberapa shadenya Nanti akan aku kasih liat Disini yang loose powdernya aku punya shade light beige Untuk yang compact powdernya aku shadenya yang natural Kenapa aku pilihnya tuh beda Jadi aku pengen sekalian ngeliat juga gitu Kalau untuk yang natural sama yang light beige-nya itu Bedanya seapa sih Dan kayaknya kan dua-duanya tuh masuk-masuk aja di kulit aku So yaudah gitu aku belinya Dua shadenya yang berbeda So rencananya aku mau pake sebelah-sebelah ya Sebelah sini aku pake loose powder Dan sebelah sini aku mau pake compact powder Aku akan mulai dulu reviewnya dari compact powdernya dulu Nah sesuai dari packaging Dia ini ada SPF 22 dengan PA++ Kayak lumayan gak sih dengan harga 7 ribuan Tapi udah dapet proteksi gitu Nambah-nambah sih Terus nih beb dia juga bilang Smooth texture, light filling and brightening With phydecinemide advance and jeju orange extract Kayak bagus banget ya untuk harga 7 ribuan Ya gak sih? Untuk cara pakenya gampang aja Tinggal disepukan merata pada wajah Dan leher menggunakan sponge atau puas So kita liat ya langsung Tadaa Wow So kayak gini ya packagingnya Ini tuh perpaduan antara warna pink dan juga warna putih Kalau kamu mungkin gak keliatan ya Disini tuh ada tulisan Emeron Lovely White Terus di bagian belakangnya Ini lengkap banget Ada shadenya Terus ada expired date-nya Dan dia ini isinya ada 12 gram Mari kita buka Mengingat harganya yang super duper murah Ini udah lumayan banget gak sih? Dikasih kaca Terus dikasih puff juga Aku gak tau sih puffnya ini enak atau enggak Ini masih putih ya Aku bener-bener belum pake Makanya videonya tuh sekalian aku first impression Untuk teksturnya sendiri Dia lumayan alun Dan ini dia Warna natural Kalau aku swatch di tangan aku Untuk harumnya sendiri Dia ada fragrance-nya Dan bisa aku bilang Ini tuh kayak wangi-wangi khas Emeron gitu loh Kayak shampoo-nya Body lotion-nya Mirip-mirip gitu lah ya Ini untuk harumnya Btw aku mau pake puff bauan dari Emeron-nya ya Kalau misalkan enak Aku bakal pake terus Tapi kalau kurang enak gitu Aku bakal pake puff aku sendiri Atau mungkin pake brush Yuk daripada kelamaan aku langsung cobain aja di muka aku Cara pakenya aku tap-tap dulu ya Karena aku mau mulai dari bawah mata Aku mau nutupin mata panda aku So mari kita lihat Apakah dia bisa cover atau enggak Langsung kita pake aja Wah Ternyata meskipun dia warnanya natural Tapi Dia lumayan putih loh segini Wow kaget Biasanya warna natural itu gak seputih ini Gapapa-apa Tenang-tenang Jangan panik ya Nanti bisa diratain Oke oke Untuk first impression Lumayan cover gitu ya gak sih Terus kayak Ya itu ngebantu Untuk ngatasi minyak gitu loh Di wajah aku Seperti yang bisa kalian liat Di bagian yang belum aku kasih bedak ini Oily banget Parah Tapi Setelah aku pake yang compact powder Ini bener-bener Kayak jadi matte aja gitu Seketika Dan untuk yang aku rasain Di muka aku Ini tuh sesuai dengan Yang ada di packagingnya sini Klaim mereka Katanya itu Dia light filling Emang kayak gak berasa pake bedak gitu ya Kayak bener-bener ringan Terus dia juga kan bilang Kalau bedak ini tuh Smooth texture Menurut aku Yes Dia smooth Tapi dia tuh Enggak yang bener-bener lembut Kayak mentega gitu Enggak Cuman ya untuk ukuran harga 7 ribu Beb Aku udah puas So gimana menurut kalian Hasil dari compact powdernya Emron Silahkan komen di bawah Gimana menurut kamu Bagus atau enggak Jujur aku agak kaget banget loh Beb Karena pas aku ngaca nih ya Ini tuh bener-bener Lumayan menyamarkan pori Padahal mereka tuh Gak nge-claim sama sekali Tapi ya alhamdulillah Produk semurah ini Bisa bantu Untuk mengeluarkan pori-pori Kan lumayan banget Untuk coveragenya Aku gak bisa bilang Ya ini bagus banget Karena kebetulan Alhamdulillahnya Aku lagi gak ada Bekas-bekas jerawat Yang kentara banget gitu Jadi aku gak tau Apakah dia bisa nge-cover Bekas jerawat Atau enggak So mari kita lihat Apakah nanti hasilnya Masih sebagus ini Atau enggak Setelah beberapa jam Karena kan nanti aku bakal Kayak keringetan Minyak-minyak mulai keluar So mari kita lihat Hasilnya gimana Apakah akan tetap matte Seperti ini Atau nanti akan Dewi-dewi glowing gimana Next aku mau cobain Loose powder dari Emeron Lovely White Ini yang warnanya Light beige Dan berbeda sama yang tadi Kalau untuk packaging Yang loose powder ini Dia warnanya ungu ya Full ungu kayak gini Misalnya ada 20 gram Tapi kayak Imut-imut kecil gitu loh Masuk ke pouch kalian Atau ke tas kecil kalian gitu So buat kamu yang suka pergi-pergi Atau traveling Suka tachapan nih Kamu bisa bawa produk ini loh Kayak gampang banget Tinggal slup Sebenernya packagingnya agak mirip ya Cuma beda di warna aja Sama beda di tebelnya gitu Nah terus tinggal di muka Kayak gini As you can see Nggak ada kacanya Yang namanya loose powder Jarang ya yang ada kacanya Terus dia juga Udah ada puffnya Ini dia perbedaan dari puffnya ya Ini untuk yang loose powder Dia kayak lebih fluffy Lebih tebel gitu Dan yang ini untuk Combing powder Kayak emang lebih tipis gitu ya Mari kita coba Bener-bener masih disegel ya Aku belum pernah pake Karena aku bener-bener pengen Langsung kasih liat ke kamu gitu Dimana First impression dari aku Untuk tekstur dari loose powder Emeron ini Dia lumayan lembut Meskipun nggak lembut banget Kayak mentega Untuk warnanya sendiri Dia lumayan lebih terang gitu ya Karena kan ini aku pilihnya Yang light beige Aku mau langsung pake aja Di yang muka aku Pertama-tama aku mau baking Di bawah mata Pake puff Dan sisanya Aku akan aplikasikan Menggunakan brush Biar gampang nih ya Aku tutup dulu Terus kayak aku Turun-turunin si produk Loose powdernya Biar gampang Tinggal tap-tap aja Tadi aku balikin Terus kayak aku Kocok-kocok gitu Sampai keluar Lumayan banyak So bisa pake brush Aku ambil secukupnya aja Terus udah deh Aku tinggal baurin Ke seluruh muka Biasanya aku tuh pake produk Apa tuh powder Agak diputer-puter ya So ini dia hasilnya Yang aku pake loose powder Dan ini hasil aku pake Compact powder Gimana menurut kalian Silahkan komen di bawah Bagusan yang mana Yang compact powder Atau yang loose powder Kalau menurut aku nih ya Secara garis besar Keliatannya tuh kayak mirip-mirip Ya gak sih Hasilnya tuh kayak Sama-sama matte Oke selainnya Di antara dua produk ini Jujur aku lebih suka Yang compact powder Karena dia ini Bisa ngeblurin Pori-pori aku Yang lumayan gede Di daerah pipi Tapi untuk sehari-hari Aku kayaknya pilih ya Loose powder ini Karena dia ini jauh Lebih ringan Lebih natural gitu ya Keliatannya Kayak kamu tuh Dandan tapi Gak dandan gitu Tapi beb Meskipun mereka berdua ini Ada protection dari UVA dan UVB Kamu tetep wajib Untuk pake sunscreen ya Karena ini tuh Kayak cuman kecil gitu loh PA-nya juga Cuman plusnya itu Ada dua Sedangkan Setahu aku nih ya Koreksi aku Kalau salah silahkan komen di bawah Itu tuh minimal PA-nya itu Plusnya ada tiga Nah ini kan cuman dua doang Terus lagi SPF-nya cuman dua puluh dua Jadi kayak menurut aku Kalau ngandelin dari bedak doang Gak cukup beb Untuk hasil akhirnya Dia ini bener-bener smooth Bisa membantu Untuk meratakan warna kulit So kulit aku tuh Kayak lebih radian lagi gitu ya Aku gak banyak keluhan Sama produk Emeron Lovely White Loose powder Dan juga compact powder ini Karena harganya murah banget beb Ini tuh lima ribuan Dan tujuh ribuan Under sepuluh ribu Tapi kalau aku bener jujur Untuk pemilihan warnanya Kan aku sengaja Milih dua shade Karena aku pengen tau Gimana bedanya Tapi ternyata Ketika aku udah pake As you can see Warna natural Dan juga light beige-nya Itu kayak Gak ada beda gitu Terus menurut aku Si pemilihan warnanya ini Dia terlalu terang Ya gak sih Sedangkan di Indonesia Kan banyaknya tuh Sawo matang ya Kulitnya Khawatirnya sih Kalau misalkan Ton kulit kalian Lebih gelap Itu bisa jadi agak Abu-abu ya Tapi aku gak tau Kalau kalian penasaran Cobain dulu aja Karena murah banget beb Atas si emerald ini Kan dia bisa melembakkan Tapi namanya bedak Aku gak ngerasa Yang lembab Atau kayak gimana sih ya Cuman keliatannya sih Yaudah Biasa aja kayak bedak gitu Malah dia ini Terkesannya tuh matte Gak ada Dewi-dewinya sama sekali Untuk efek mencerahkannya Ada banget Karena as you can see Before afternya Itu kan aku agak Kusum dan berminyak Tapi setelah aku pakein Produk powder dari emerald ini Kayak langsung merata gitu Warnanya Dan emang cerahan Buat kamu yang penasaran Recommended atau gak sih kak? Nah aku bisa bilang Ini bener-bener recommended ya Karena Beb seriusan Ini kamu gak sayang gitu ya Apalagi yang mau belajar makeup Kayak udah kamu beli ini aja Terus kamu bisa bereksplori ya Gitu ya Dan untuk packnya sendiri Menurut aku sih Kayak lumayan kepake ya Cuman ya Jangan harap dia bisa panjang umur Karena Kalau dicuci nih Kayaknya ya Kayaknya nih Bakal rusak gitu loh Karena dia lumayan tinggi gitu Dia rapuh Rapuh serapuh hati Kamu Hati aku gak rapuh ya Mungkin hati kamu ya Silahkan komen di bawah Yang muncul hati itu boleh Ya itu dia review aku hari ini Tentang Emron Lovely Powder Yang loose powder Dan juga yang compact powder Kesimpulannya Ini bener-bener worth to try banget Karmulanya ringan Terus ternyata hasil akhirnya tuh matte Kayak aku udah lumayan agak keringetan sih Sebenernya Arusnya sih kayak udah lumayan oily gitu ya Tapi as you can see Dia kayak masih lumayan stay gitu Si bedaknya ngebantu untuk nahan minyak Jadi muka aku tuh kayak lebih fresh gitu ya kan Itu bagaimana? Kira-kira kamu keracunan gak? Kalo kamu keracunan Silahkan komen di bawah Kalo kamu ngeracunin aku boleh banget Silahkan kamu kasih tau ke aku Produk yang menurut kamu bagus Kalo kamu suka sama video aku ini Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya Terus nyalain juga tombol notifikasinya Jangan lupa juga untuk share video ini Ke temen-temen kamu Supaya mereka keracunan juga Let me know Buat kamu yang udah cobain Nanti silahkan DM aku di Instagram Tag aku Atau balik juga nanti kalian komen aja di video aku Terima kasih banyak udah nonton sampe selesai Semoga bermanfaat video reviewnya Jangan lupa pastiin kamu udah subscribe channel aku Supaya kamu gak ketinggalan racun-racun syadrinal lainnya Oke Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Bye Assalamualaikum